Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh masih di STV channel dalam mata pelajaran pemodelan perangkat enak bersama saya Asikbeni Pradana pada kesempatan kali ini materi yang akan kita bahas adalah mengenai penerapan model waterfall dalam sistem informasi perpustakaan hal ini dikarenakan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya kita sudah membahas beberapa model yang ada dalam pengembangan perangkat lunak yaitu model waterfall, model spiral, dan juga model prototyping lantas penerapannya bagaimana ketika model-model tersebut diterapkan dalam sebuah kasus sistem informasi saat ini sistem informasi yang kita gunakan sebagai study kasusnya adalah sistem informasi perpustakaan sehingga bagaimana penerapan model waterfall dalam sistem informasi perpustakaan ini oke kita ngulas dulu mengenai apa sih sebenarnya model waterfall barangkali mungkin materinya sudah lupa atau ini hanya sekedar mengingatkan jadi sebenarnya model waterfall ini adalah model klasik yang bersifat sistematis untuk membangun sebuah software yang sebenarnya model ini adalah model model ini adalah linear sequential model atau biasa juga disebut classic life cycle atau yang sekarang kita sebut adalah model waterfall karena pada tahapan yang dilakukan pada waterfall itu harus dilalui dan harus menunggu selesainya tahapan sebelumnya sehingga tahapan berikutnya akan bisa berjalan kalau misalkan tahapan sebelumnya sudah dilaksanakan ini adalah salah satu model waterfall menurut Presman beliau mengatakan ada 4 tahapan di waterfall ini ada analisis, kemudian ada desain, kemudian ada kode atau coding, kemudian ada testing baik, sistem informasi perpustakaan dengan waterfall dengan 4 tahapan tadi kita akan lupa satu persatu bagaimana penerapan dari sistem informasi perpustakaan ini yang pertama itu adalah tahapan analisis dalam sistem informasi perpustakaan, tahapan analisis ini kita harus menganalisis permasalahan-permasalahan yang akan muncul ketika kita membuat sistem informasi perpustakaan sehingga di tahapan ini, data-data yang kita perlukan seperti data anggota data buku yang ada di perpustakaan, kemudian data peminjaman buku, data pengembalian buku itu harus kita siapkan dan kita analisis apa saja nanti keperluan yang akan dilanjutkan di tahapan ikutnya selain itu juga di tahapan analisis ini, kita harus memperhatikan resiko-resiko kerja atau sistematik atau teknis dari sistem informasi perpustakaan ini, itu seperti apa kemudian juga sumber daya dan penjadwalan nanti kita harus perhitungkan karena nanti akan berkaitan di tahap selanjutnya, yaitu tahap design, kemudian tahapan coding dan nanti akan masuk ke tahapan lain yaitu testing ini sebenarnya simpelnya, ini adalah hal-hal penting yang perlu atau yang perlu ada pada saat kita menganalisis sebuah sistem informasi yang dalam tahapan ini atau yang dalam materinya adalah kita bahas mengenai sistem informasi perpustakaan kemudian yang selanjutnya, itu ada tahapan design design itu lebih contoh kepada tampilan dari sistem informasi tersebut ini salah satu contoh sistem informasi perpustakaan yang akan dibuat kita harus merancang desainnya seperti apa, kira-kira digunakan oleh user-nya bagaimana user keren dikat atau mudah digunakan, kemudian enak dipandang, kemudian juga menarik dan hal-hal lain yang diperlukan pada saat kita membuat desain selain daripada itu, kita juga harus memperhatikan database yang akan kita gunakan apakah kita akan menggunakan database MySQL, ORECRA atau lain lainnya itu kita harus memperhatikan di tahapan design kemudian di tahapan selanjutnya, itu Presman mengatakan adalah tahapan kode atau implementasi di tahapan ini, yang harus kita siapkan atau lakukan adalah bahasa pemrograman yang akan kita gunakan untuk mengimplementasikan hasil dari analisis dan desain yang sudah dibuat dalam contoh kali ini, sistem informasi perpustakaan membuat aplikasinya menggunakan bahasa pemrograman PHP dengan basis data atau database-nya adalah MySQL nah ini, penentuan ini adalah pada saat kita membuat kode atau implementasi dari kode program kemudian, tahap yang terakhir adalah tahap testing atau pengujian di tahapan ini, kita harus mencari kesalahan atau mencari bug dari aplikasi yang sudah kita buat sehingga pada saat nanti launching aplikasi itu tidak ada lagi kesalahan-kesalahan yang dapat menghambat proses terjadinya transaksi di dalam aplikasi sistem informasi perpustakaan tersebut sehingga di tahapan ini, kita bisa melakukan dengan dua tipe pengujian itu bisa kita lakukan dengan black box, kemudian kita bisa lakukan dengan white box black box itu sesuai dengan yang sudah kita bahas adalah pengujian dengan melihat fitur-fitur atau fungsi-fungsi yang sudah dibuat apakah berjalan dengan benar ataukah belum sedangkan white box itu lebih kepada pengujian kode program sehingga ketika tadi kita menggunakan bahasa pemrograman PHP kemudian database-nya adalah MySQL white box itu melihat ke sana artinya, kode-kode program yang sudah dibuat apakah sudah efektif apakah sudah benar, sudah sesuai dengan kaedah pemrograman dan sejenisnya nah, itu dua tipe pengujian sehingga nanti, jika kita sudah melakukan pengujian dan bug-bug yang ditemukan sudah diperbaiki dan tidak ada lagi kesalahan yang ditemukan maka yang selanjutnya adalah pemeliharaan sistem secara berkala setelah itu, jika sewaktu-waktu ada lagi kesalahan yang muncul yang pada saat pengujian pertama itu tidak diketahui maka dilakukan perbaikan sistem dan evaluasi dari sistem baik, terima kasih telah menonton video ini mudah-mudahan video ini bermanfaat sampai jumpa di video-video selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati